assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin yang kita tidak pernah boleh berhenti memuja dan memuji setiap kali solat kita mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin setiap kali kita bangkit dari ruku kita kita mengatakan islami Allah liman hamidah lalu kita mengatakan Rabbana Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ahlihi wa sahabihi ajma'in ya Allah semoga salawatmu salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda nabi kita untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi untuk Rasulullah sallallahu sallam dan untuk keluarganya untuk sahabat-sahabatnya yang terutama untuk Abu Bakar yang senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu sallam untuk Umar bin Khattab yang dia memerintah dengan adil dan memberikan kedamaian kepada bumi ini untuk Uthman bin Affan yang dia tetap bertahan dan akhirnya harus mati syahid radiyallahu ta'ala anhu dan untuk Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yang dia mengorbankan dirinya demi Rasul sallallahu sallam amma ba'at ahibatifillah antum masih bisa merapat jama' masih banyak yang kosong jama' itu gak kesian yang berdiri-berdiri nah anhu masih ada tempat untuk mendekat antum biar hangat Alhamdulillah anhu lihat semuanya bergerak ada sebagian yang cuma goyang tapi gak pindah tempat mudah-mudahan makasih hidayah ya mah kalau dikatakan anhat tamu tak diundang anhat jadi sakit hati tadi diumumkan disana hayya alas sholah hayya alas sholah anhat dah kan diundang tapi ahibatifillah anhat sering lihat di jalan pengumuman propaganda hunian luas 200 meter persegi dengan harga sekian dan sekian mulai harga 200 juta mulai harga 2 miliar anhat sempat kemarin dari bandara Jakarta itu lewat ke sebuah perumahan elit dekat pantai anhat kasih tau sama temen yang jemput anhat usah usah lihat ngeruko itu usah harganya mulai dari 20 miliar kira-kira kapan antum bisa beli itu gak akan pernah dapat dan orang berlomba-lomba untuk mendapatkan hal itu kenapa untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini sebagian orang tidak tertarik bahkan dia menganggapnya suatu hayalan melaka kalau dia yakin maka kau akan lihat bagaimana perjuangan dia untuk mencicil masuk surga siapa sih yang berhak masuk surga wallahi surga itu lebih murah daripada ruko yang ada di sana surga itu sejatinya lebih murah dari rumah yang kita miliki rasulullah s.a.w. menceritakan bagaimana seorang yang memindahkan ranting di jalan lalu mengatakan ini gak boleh ini ganggu orang-orang islam ini apa yang terjadi Allah masukkan dia ke surga dengan sebatang ranting rasulullah s.a.w. mengatakan kalian selamatkan diri kalian dari api rakam masuk surga dengan apa dengan setengah butir kurma tapi sayangnya banyak orang yang lupa di satu sisi surga itu mahal mahal masuk surga itu tidak mudah kecuali buat orang-orang yang Allah mudahkan bagi mereka ingat antun ketika Mu'ad bin Jaban bertanya kepada Rasul Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah dulani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin mar wahai Rasul s.a.w. tunjukkan kepada aku sebuah amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka apa kata Rasulullah s.a.w. laqad sa'alta an'azim wa innahu la yasirun ala man yasrahullah alaih engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar engkau bertanya tentang satu hal yang lebih berharga dari dunia dan isi tapi hal itu akan menjadi mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan bagi mereka siapa yang berhak masuk surga kira-kira sifatnya seperti apa kita perlu bertanya ana masuk gak kriteria tersebut antum pernah melihat orang ngelamar kerja bagaimana ngantri dia hanya untuk apa istilahnya hanya untuk interview hanya untuk interview pasti diterima atau tidak belum tentu diterima dan sudah disebutkan yang akan diterima cuma 5 orang yang daftar 100 orang kira-kira antum termasuk Allah kayaknya berat saingannya terlalu banyak sedangkan surga Allah Allah buka peluang jumlah penduduk bumi ini berapa 8 miliar semua 8 miliar akan diterima masuk surga asalkan mereka daftar untuk masuk surga daftar tapi kalau gak daftar gimana kamu masuk surga di dalam Al-Quran Al-Karim Allah seringkali menyebutkan tentang sifat-sifat penghuni surga diantaranya di surah Ali Imran ayat 133 134 135 Allah mengatakan kata Allah dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian kenapa ampunan jamaah karena tidak ada yang masuk surga dengan amalannya tak ada dan kita senantiasa berbuat dosa andai kita nikmat yang Allah berikan kepada kita ditimbang dengan amalan yang kita lakukan gak ada harganya jamaah antun bisa ruku antun bisa datang ke tempat ini semua dari Allah jala jala antun bisa duduk menyima itu semua karunia Allah jala jala maka Allah katakan kalian bersegera menuju ampunan Allah wa jannatin dan surga ketika Allah mengampunimu membalutmu dengan rahmatnya kau akan masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi seluas langit dan bumi kita antum yang tinggal di Jogja berapa sih luasnya Jogja yang bisa jawab mana kasih hadiah mana hadiahnya nanti diambilkan di toko jelas ambil di toko siapa yang mau jawab luasnya Jogja ada yang tahu sama-sama anak sebelumnya tapi antun punya tempat di sebuah lokasi yang tidak luas antun punya rumah punya dua rumah punya tiga rumah Masya Allah hadiahnya 50 ribu siapa yang mau jawab 6 luasnya 5 5 5 5 jelas salah jawabannya 6 3 186 3 186 anak kasih hadiahnya kalau salah haram soalnya anak gak bisa ngomong bener apa salah baik di satu lokasi yang luasnya 3000 meter 3000 kilometer antun punya rumah punya dua tiga rumah jangan sampai di satu lokasi yang luasnya seluas langit dan bumi antun gak punya sepetak pun tempat di sana Allah Syama Qul innal khasirin allathina khasiru anfusau wa ahlihim yaumal qiyamah orang yang rugi itu nanti tulisan kalau kau bangkrut di sini rumah murisita diambil gak punya rumah itu kerugian yang sedikit sekali tapi nanti kerugian yang sebenarnya Allah Allah menyuruh kita berlomba-lomba kepada ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa di ayat ini Allah menyebutkan sifat-sifat penghuni surga kau catat lalu kau timbang diri Umar mengatakan kalian perlu menimbang-nimbang dari kalian menghitung-hitung dari kalian mungkinkah aku maksudnya kayaknya gak mungkin jelas kriteria umamanya kerja di sebuah tempat itu harus S1 saya SMA yaudah gak usah daftar jelas kau tidak akan diterima kriterianya harus hafal 30 juz Al-Quran kau Allah anak juz 30 gak hafal kau jangan daftar maka dengan engkau mengetahui sifat-sifat penghuni surga kau bisa memenuhi kriteria tersebut yang pertama buat orang-orang yang bertakwa kau bertakwa gak ya bertakwa dengan cara membangun benteng pembatas antara kita dengan raka tentunya dengan melaksanakan perintah Allah berharap pahala dari Allah ingat melaksanakan perintah Allah berharap kerituan kerituan Allah karena ada orang yang masya Allah salat berjamaah di masjid selantiasa di sof pertama tapi dia melakukan itu yura'un ria bukan orang yang bertakwa untuk ketahuan dan melaksanakan ketaatan karena Allah dan meninggalkan kemaksiatan karena Allah terus terang kadangkala kita tidak berbuat maksiat karena dilihat orang kita lebih takut kepada pandangan manusia daripada pandangan Allah semoga Allah memberikan keimanan yang benar kepada kita sifat yang kedua penghuni surga itu adalah orang-orang yang senantiasa berinfak dalam semua kondisi dalam kondisi dia berbahagia dia tidak bereforia kemudian menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan enggak dia tetap membelanjakan hartanya untuk Allah ada sebagian orang kalau lagi dapat terizki langsung ke tempat-tempat yang tidak benar tapi orang penghuni surga ini dapat terizki langsung keluar dia infak dalam kondisi susah dalam kondisi hartanya sempit dia tetap bersedekah apakah kau seperti itu sebagian orang hanya bersedekah di waktu susah kenapa supaya dapat tambahan katanya ustaz satu jadi sepuluh anak sodakah satu juta ya Allah mudah-mudahan jadi sepuluh juta mudah-mudahan Allah janji Allah akan berikan tapi ketika kau bahagia lagi dalam kondisi gembira kau juga harus bersodakah dan jamaah siapa yang tidak cinta dengan hartanya siapa kau harus biasakan sodakah khususnya mahasiswa karena anak-anak muda dan masa depan negeri ini ada di bunda ingat pengikut nabi semuanya anak muda atau rata-rata anak muda yang tua sedikit sekali untuk bisa bayangin bapaknya Abu Bakar baru masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah sudah tua renta Abu Bakar dan anak anaknya semua daripada Islam Masya Allah Umar berapa umurnya pada waktu masa Islam 27-28 saat bin Nabi Wakos berapa umurnya 17 tahun Musab bin Umar muda banget karena hatinya masih terbuka belum fanatik dan antum latihan sodakoh sejak sekarang jangan mengatakan usat mahasiswa mana bisa sodakoh usat kata siapa gak bisa sodakoh kalau kau tidak bisa sodakoh harta kau sodakoh tenaga datang ke masjid bersihkan masjid antum pelu masjid ada nilai sodakoh itu sifat yang kedua sifat yang ketiga penghuni surga itu gak suka marah kalau kau suka emosi apa istilahnya tempra tempra mental kayaknya susah masuk surga karena Allah sebutkan sifat penghuni surga itu rasulullah s.a.w. tidak pernah marah untuk dirinya sendiri dan marah itu terbagi jadi beberapa satu orang marah karena dirinya sendiri banyak diantara kita yang marah justru karena dirinya sendiri yang kedua marah karena Allah jarang diantara kita marah karena Allah ada yang campur marah karena Allah dan karena dirinya sendiri contohnya apa antum lewat ada kambing lagi lewat ku menghina sunnah Rasulullah padahal kau lagi bela diri siapa yang tahu Allah yang tahu dan ada orang yang tidak pernah marah Rasulullah s.a.w. tidak marah kecuali karena Allah maka kalau kau dipancing emosimu untuk marah ingat kira-kira aku marahnya karena Allah atau tidak kalau bukan karena Allah apalagi marah sama istri marah sama anak marah sama istri gara-gara masakan kurang enak marah sama istri gara-gara teh habis tidak dibikinkan lagi teriak teriak bahaya harapan masuk surga tipis karena Allah sebutkan wankah bimina wahib ketika ada seorang sahabat datang menjumpai Nabi s.a.w. mengatakan ya Rasulullah awusini wahai Rasul s.a.w. berikan wasiat kepada aku bayangkan sahabat dengan semangatnya minta wasiat kepada Nabi s.a.w. untuk diamalkan dalam kehidupan ini untuk menjadi bekal buat dia dalam mengarungi pautan kehidupan Rasulullah s.a.w. mengatakan la takhtop kau jangan marah kayaknya menurut sahabat ini kok kurang masa cuma satu wasiatnya Rasul ya Rasul awusini kasih wasiat aku lagi Rasul Nabi mengatakan la takhtop dia minta lagi wasiat dan Nabi hanya mengatakan la takhtop wala kal jannah kau jangan marah kau masuk surga jadi seorang yang tempera mental kalau dia mau marah dia ingat Allah penghuni surga bukan pemarah maka dengan cara seperti itu mudah-mudahan engkau bisa menahan emosi sifat yang keempat penghuni surga itu pemaaf tidak suka menyimpan gendam di dalam dirinya siapa siapa yang tidak pernah disakiti kadangkala orang yang menyakitin kita adalah orang yang dekat sama kita sampai dikatakan bukan orang lain orang ini suka dibantu disantuni sama Abu Bakar rata rata kok tahu menyakiti Abu Bakar dan keluarga besarnya ikut menfitnah Aisyah berzina bayangkan jawa tentu gimana kalau ada orang menfitnah berzina tentu mungkin anak tidak akan pernah memaafkan dia subhanallah Abu Bakar sakit hati dia bersumpah untuk tidak memaafkan mistah dan memberikan santunan kepada Allah tegur Allah katakan wal-ya'fu wal-yasfahu ala tuhibbuna yang yagfirullah laku hendaklah mereka memaafkan melupakanlah dosanya orang-orang yang menyakiti dia apakah kalian tidak ingin diampuni dosa-dosanya Abu Bakar langsung mengatakan bala ya Rabb aku ingin diampuni sama engkau ya Allah langsung dimaafkan sama Abu Bakar dan orang yang menyimpan dendam dia masuk selesai hidup antum kau sakit hati sama fulan dan antum simpan sakit hati antum sama-sama sholat satu masjid antum masuk masjid fulan di sof kanan antum terpaksa ke sof kiri ya Allah padahal sof yang paling baik dimana terpaksa antum ke kiri gar-gari sakit hati sama fulan antum masuk masjid lihat sandalnya fulan pindah masjid aduh cari masjid lain gar-gari sakit hati sandalnya dipindah ada sandalnya dipindah masjid Allah ada sandalnya yang dipindah kata insya wallahu yuhibbul muhsin Allah cinta kepada orang yang suka berbuat kebaikan para ulama menjelaskan bahwasannya ayat ini memberikan isyarat hendaklah engkau memaafkan orang yang engkau dimaafkan dia jadi lebih baik tapi ada orang-orang yang jangan engkau maafkan kenapa kalau dimaafkan dia malah merajalela keburukan dia perlu dilaporkan ke polisi perlu ditangkap nih orang perlu diberi pelajaran karena Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsin jadikan maafmu itu karena engkau ingin kebaikan buat orang itu Allah mengatakan khudhir afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin jadikan maaf itu sebagai alat tukar buat engkau ada orang nyakitin aku kasih maaf wa'mur bil urfi orang yang melakukan kesal mungkin dia gak ngerti kau kasih tau wa'arid anil jahilin tapi ada orang-orang musad yang gak bisa yaudah waktu itu kau berpaling sama dia gak usah ditemenin untuk orang seperti itu tapi ingat penghuni surga suka memaafkan kemudian yang kelima sifat yang kelima Allah mengatakan penghuni surga penghuni surga adalah orang-orang yang kalau melakukan fahisha dosa yang menjizikkan dosa besar atau mereka mendolimi diri mereka dengan melakukan dosa kecil atau dosa besar juga apa yang terjadi dengan penghuni surga ini dhakarullah penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa kalau surga itu hanya untuk orang-orang yang tidak melakukan dosa maka gak ada satu orang pun yang masuk surga siapa diantara kita yang tidak melakukan dosa maka Allah katakan penghuni surga adalah orang-orang yang melakukan dosa besar mendolimi diri mereka mereka ingat kebesaran Allah mereka ingat bahwasanya Allah itu azabnya pedih tapi ampunannya seluas langit dan bumi dia ingat dengan firman Allah Nabi Ibad Anni Anal Ghafur Rahim sampaikan kepada hamba-hambaku informasikan kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah Zat Al-Ghafur Rahim yang maha pengampun dan maha mengasih wa anna azabi huwal azab al-alim tapi kasih tahu mereka juga kalau azabku itu pedih pedih azab Allah itu jawab bapak kita Adam alaihissalam gara-gara satu dosa dia diturunkan dari surga diingat sama Allah apa yang terjadi ketika ingat sama Allah mereka langsung bertobat beristighfar menyesali perbuatannya meninggalkan perbuatan dosa itu berazam untuk tidak mengulang dia istighfar dengan penuh keyakinan siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat yang keenam penghuni surga ini kalau membuat dosa tidak terus-terus berhenti dia berusaha untuk menahan usah gimana anak sudah meninggalkan dosa anak sudah bertobat balik lagi dia tinggal lihat apakah taubatmu benar atau kau taubat karena tidak ada kesempatan tapi kalau taubatmu benar insyaallah Allah ampuni kalau anak minta ampun lagi Allah ampuni nah Allah mengatakan hambaku fulang berbuat dosa dia mengatakan ya Allah aku melakukan dosa ampuni aku ya Allah kemudian di hamba melakukan dosa lagi dan dia mengatakan ya Allah aku melakukan dosa lagi ampuni aku ya Allah Allah ampuni dia dia berbuat dosa lagi lalu Allah mengatakan kepada hamba ini terserah hambaku membuat apa dia tahu punya rob yang mengampuni dosa tapi dia tahu Allah juga memberikan sanksi atas dosa dosa yang dilakukan artinya tidak meremehkan dosa tapi memang dia benar-benar terjebak dalam dosa mengulangi dosa maka sifat yang keenam orang-orang itu tidak terus-terusan melakukan dosa kemudian sifat yang lainnya Allah sebutkan di surah al-mu'minun ayat satu sampai sebelah Allah mengatakan qad aflahal mu'minun telah sukses orang-orang yang beriman itu sifat yang pertama iman dengan segala yang kita wajib mengimani kita tahu ada rukun iman yang enam kau imani karena muncul kelompok-kelompok yang tidak beriman dengan malaikat malaikat itu hanya spirit bukan ciptaan ada yang mengatakan seperti itu maka keimanannya diragukan ada orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad s.a.w lalu mengimani ada Nabi setelah Nabi Muhammad s.a.w tidak imanmu tidak diterima itu yang pertama di surat al-mu'minun ayat 1-11 sifat penghuni surga yang pertama adalah beriman yang kedua penghuni surga adalah orang-orang yang ketika sholat hati mereka hadir hatinya hadir raga mereka tidak banyak bergerak antum tahu sebagian orang sholat gerak sana gerak sini tidak khusyuk sholat ada yang telpon dia keluarkan HP-nya dia mau matikan sambil baca SMS ada yang seperti itu dan ada di antara kita yang subhanallah Allahu atba sampai s.a.w ditanya imam tadi rokaat pertama baca apa hijrah aslah al-fatihah orang-orang seperti itu dia kapan sadar waktu assalamualaikum assalamualaikum ya Allah sembahyang awak benar-benar hatinya sedang tidak hadir padahal tidak ngomong orang lain kadangkala anda merasakan hal itu ada waktu-waktu tertentu kita bisa khusyuk kita seakan-akan sedang berdiri di hadapan Allah kita sedang bermunajat kepada Allah takkala kita bangkit dari ruku kita mengatakan kita yakin Allah sedang dengar ucapan kita lalu kita mengatakan ya Allah bagimu segala pujian ya Allah terima pujian dari kami ya Allah maka berusaha untuk membaiki sholat untuk belajar sholat untuk lebih khusyuk menghadirkan diri ketika sholat sejak wudhu diriwayatkan kalau gak salah Ali Ibn Hussein Ibn Ali Zainal Abidin Rahmatullah Alayhi dia lagi ambil dilihat sama sahibnya pucat eh kau kenapa sampai kuning katanya iya aku takut aku akan berhadapan dengan Allah yang Allah tahu dengan dosa dosaku Allah Allah tahu kita tadi habis melakukan apa lalu kita berdiri di hadapan Allah yang Allah tahu dengan kotornya kita takkan kau menghadirkan itu insya Allah kau akan khusyuk satu persatu ayat yang kau baca bacaan ruku bacaan sujud bacaan ketika duduk kau benar-benar menghadirkan hatimu risau tapi itu berat kita terus belajar khusyuk sampai kapan sampai ajar menyebut kita bacaan yang kau baca berusaha untuk tahu artinya tidak sedikit diantara umat Islam yang sudah tua rentah ditanyain artinya Al-Fatihah gak tahu ditanyain artinya subhan rabbi al-a'la wa bihamdihi gak tahu tashahud akhir attahiyat yang dia baca ditanya artinya gak tahu kira-kira bisa khusyuk gak mungkin bisa ketika dia menghadirkan Allah dalam bacaannya tapi ketika kau tahu dengan yang kau baca jelas sekali kau akan lebih khusyuk insya Allah walaupun syaitan tidak pernah berhenti menggodamu sifat yang ketiga Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari lahu apa lahu itu lahu itu adalah segala sesuatu yang tidak ada faedah tidak ada kebaikan baik itu ucapan perbuatan walauh ini orang-orang penghuni surga ini karena kekuatan azam mereka bagaimana ketegasan mereka untuk menuju surga mereka menghargai waktu mereka kita kita sekarang banyak waktu kita yang habis entah buat apa Rasulullah s.w. membenci kilawakon apa kilawakon katanya berita itu katanya apa bukan katanya atau bukan katanya fulan berkata katanya terjadi ini katanya terjadi sebagian orang itu masya Allah hidupnya hanya nonton berita supaya kita tahu dengan kondisi dunia kau gak ingin tahu kondisi akhirat kau baca berita-berita dari Allah tentang akhirat kalau kau ingin berita kau haus dengan informasi kau baca informasi dari Allah tapi ternyata kita lebih suka dengan informasi yang omong kosong yang kadangkala tidak berguna buat kita kalau berguna bukan lalu kau silahkan cari enggak alhamdulillah anak nonton berita ketika anak tahu ada berita gak baik anak langsung sholat minta sama Allah masya Allah bagus tapi siapa yang melakukan itu oleh orang satu jam lihat berita baca Quran 5 menit udah capek grup antung punya grup whatsapp grup apa kalau enggak bermanfaat tinggalkan karena itu menghabiskan waktu oleh kadangkala anak lihat ada beberapa grup yang jumlahnya banyak orang ngomongnya itu aku tadi sore makan pisang goreng di foto pisang gorengnya aku tadi ini kira-kira bermanfaat enggak cik waktunya enggak berguna oleh nanti kita tidak akan menyesal pada hari kiamat lebih kepada penyesalan kita terhadap waktu-waktu yang tidak kita isi dengan ketaatan dan kebaikan karena modal hidup manusia itu waktu dan bukan harta modal hidupmu itu waktumu bukan hartamu kok bisa kalau lihat ada orang masih punya uang 5 miliar tapi mati belum habis uang 5 miliar memang waktunya dia udah habis hartanya bukan milik dia maka jangan sibuk untuk mencari sesuatu kemudian waktu antum biarkan sia-sia maka jagalah waktu antum dan biasanya orang-orang yang suka dengan omong kosong ini solatnya enggak husu solat mikir tadi iya ada berita apa ini itu jadi beban buat dia orang yang nonton film bayangan film itu akan kebawah ke solat dia kira-kira kau berguna enggak nonton film itu enggak ada fulus habis waktu habis enggak berguna sama sifat yang keempat penghuni surga adalah orang-orang yang untuk zakat mereka mengerjakan apa yang dimaksud dengan zakat ada dua maksud dari zakat yang pertama zakat yang kita keluarkan bagian berapa persen dari harta kita kalau itu uang emas itu dua setengah persen kalau itu hasil sawah kalau itu sapi semua ada bagian yang sudah ditentukan itu makna yang pertama sama dengan tadi dia adalah orang yang mengeluarkan sedekah baik yang wajib atau yang sunnah makna yang kedua adalah melakukan segala perbuatan yang jiwa mereka menjadi suci karena makna zakat itu sendiri adalah kesucian dia melakukan baik itu ucapan perbuatan yang dia jadi bersih hatinya banyak banyak diantara kita yang hatinya kotor yang hasat iri dengki padahal nanti pada hari kiamat pada hari tidak berguna harta dan anak kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selama jadi ingat selain kau keluarkan harta kau sucikan hati bagaimana menyucikan diri kita banyak dengan perbuatan dengan ucapan 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 dengan kau banyak berdikir kau banyak beristighfar istighfar itu bersihkan hati dan dosa dosa jaman ada pun perbuatan perbuatan yang membersihkan hati salah satu kau datang ke rumah Allah kau bersihkan dirimu dan tinggalkan kesyirikan sifat yang kelima subhanallah ini yang berat mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya kita tahu fitnah terbesar kaum lelaki adalah wanita antum melihat emas satu karung mungkin antum biasa aja banyak emas tapi melihat perempuan lewat Allah 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 jaman ma taraktu fitnatan ashadda ala rijali minan nisa itu kata Rasul SAW aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih parah lebih dahsyat pengaruhnya bagi kaum lelaki lebih daripada wanita semoga Allah menjaga kita dan tentunya Allah tahu kita cinta kepada para wanita Allah buka peluang maka sini dikatakan kecuali mereka yang menyalurkan hasratnya nafsunya kepada siapa istri-istrinya atau budak-budak budak-budak sahai yang mereka menikah mereka tidak tercelak dalam dua hal ini maka antum yang muda-muda cepat menikah apalagi ini Nabi yang mengatakan ya maksyar syabab manistata aminkum ulba'ah fal yatazawwaj wahai kaula muda yang muda yang disuruh yang tua jangan dengerin ini iya betul Nabi mengatakan ya maksyar syabab wahai anak-anak muda barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah faliyatazawwaj segera menikah kenapa fa'innahu awadu lil bashor wa ahsanu lil faraj karena menikah itu akan lebih menundukkan pandanganku orang kalau sudah punya istri ada hari melewat dia bisa nundukkan ketika dia melihat tidak sengaja melihat perempuan apa yang terjadi langsung pulang ke rumahnya dia karena dia sudah punya istri masya Allah jemaah lanjut jemaah nah dan ingat orang yang sudah punya istri godaan wanita di luar dia sudah insya Allah insya Allah dia akan lebih bisa menjaga nafsunya rasulullah s.a.w. menganjurkan kepada kita apabila kalian melihat sesuatu yang menggerakkan nafsu kalian apa yang terjadi kata nabi s.a.w. falyarji ila ahli fa'innalladhibihamizalladhibiham hendaklah segera pulang ke istrinya yang ada di perempuan itu sama dengan yang ada di istrinya gimana kalau gak punya istri mau pulang kemana pulang pulang gak bertentangan berarti orang kuliah bisa nikah bisa nikah gimana usah belum punya duit ya kalau belum punya duit kau bisa utang betul utang sama mertuanya cari mertua yang baik hantu mengetahuan kalau sudah ketemu mertua-mertua yang baik mashaAllah anaknya boleh dalam islam jamaah mahar itu utang boleh kok tinggal ngomong sama mertua nanti pak kalau saya lulus saya bayar semuanya insyaAllah karena terus terang berat wabah waklamnya mungkin buat antum gak berat tapi buat sebagian orang berat gak mampu demi menjaga kemaluannya yang gak mampu puasa ustaz anak udah puasa ustaz tapi kok membara nafsu ya kok puasa duduk di pinggir jalan puasa iya anak puasa subhanallah subhanallah ada perempuan astagfirullah nazib kok puasa duduk di masjid jaga pandanganmu karena kunci segala fitnah itu pandangan mata jaman biasanya lelaki-laki yang na'udzubillah yang sudah punya istri tapi masih berzina na'udzubillah minta'liq kenapa dia melakukan itu karena dia tidak menjaga pandangan banyak lelaki yang merasa wanita di luar lebih cantik daripada istrinya karena kau tidak menundukkan pandangan kalau kau menundukkan pandanganmu kau akan lihat istrimu adalah paling cantik diantara semua manusia syekh bin Uthaymin rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya firman Allah setelah itu fa-menibtaga wa-ra'adhalika fa-ula'ikah humul adun barang siapa yang kemudian melampaui batas setelah dikasih dua pilihan menikah atau hamba sahaya lalu mereka melampaui hal itu dengan melakukan kalau perzinaan jelas na'udzubillah belum menyebutkan tentang onani ayat ini mengisyatkan atas haramnya karena yang boleh menyalur untuk menyalurkan syahwat cuma dua itu istri atau hamba sahaya sifat yang ke enam mereka adalah orang-orang di penghuni surga adalah orang-orang yang menjaga amanah dan janji janji mereka amanah itu ya sesuatu yang dipasrahkan kepadamu baik itu ucapan ketika seorang mengatakan aku mau ngomong sebuah rahasia tolong jangan kau ceritakan itu amanah jangan kau ceritakan kepada orang sudah anak gak cerita sama orang kecuali anak sampaikan kepada dia ini rahasia jangan ceritakan sama orang sama sama aja semua satu kampung akhirnya tahu ini rahasia yang dan Nabi AS menjelaskan apabila seorang berbicara sama orang lain lalu orang ini noleh fa'alam fa'alam andahu amanah gak perlu dia ngomong rahasia kau udah tahu orang ini ketika ngomong sama kau tidak ingin orang lain dengar itu sudah amanah di masa sekarang banyak yang tidak amanah yang menyebarkan rahasia orang omohan orang kadangkala direkam tanpa izin mereka nah Allah bilang jaga amanah kalau ingin masuk surga kemudian para bapak ingat anak-anak itu amanah dijaga itu jangan sampai orang tuanya sibuk cari duit buat anaknya tidak mengajarkan kebenaran kepada anaknya dia hanya tanya kepada anaknya khusus yang kuliah di jamaah Allah kehidupan di kampus di jamaah ada orang tua yang hanya telpon sama anaknya yang kos-kosan di sebuah negeri nak duitnya masih ada nak seharusnya orang tua telpon nak gimana sholat itu yang seharusnya ditanya anak itu amanah dari Allah semua akan ditanya dan perjanjian perjanjian akad-akad yang ada di antara kita itu juga menjadi perjanjian yang harus dijaga oleh kita jangan berkhianat kau janji mau bayar utang ini banyak kejamaan siapa yang belum bayar utang kejamaan oh jahitnya ketawa-ketawa banyak di antara kita selalu mengatakan afan akhir anak belum bisa bayar kalau kau janji kau tepati kalau kau tidak bisa menemati jangan berjanji jangan berjanji Ustaz anak benar-benar tidak bisa bayar beda kondisinya anak benar insyaallah dapat rizki pekan depan itu seharusnya anak dapat rizki ternyata anak ditipu sama orang ya kau ditipu orang mungkin karena kau menipu orang juga bisa jadi makanya menjaga amanah menjaga berjanji kemudian sifat yang ketujuh Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang menjaga solatnya tadi yang awal khusyuk yang akhir dijaga solat bukan hanya sekedar khusyuk tapi menjaga solatnya dari sisi waktu kau tepat waktu solat kalau tepat waktu bisa ditanya kenapa mengakhirkan waktu isya kan udah waktunya isya ini dianjurkan untuk diakhirkan Rasulullah s.a.w. mengatakan kalau aku tidak takut menyusahkan umatku isya akan aku akhirkan sampai tengah malam jadi kalau kondisinya tidak menyusahkan diakhirkan dan dulu sahabat-sahabat nabi ketika bulan ramadhan mereka mengakhirkan isyak mereka mudah-mudahan kita mengakhirkan sedikit untuk menyelesaikan kajian ini ya maaf dijaga solatnya jaga rukun-rukun jaga syarat-syarat jaga wajib-wajib solat dalam sebuah hadith yang diluatkan Imam Tabrani Rasulullah s.a.w. mengatakan sesungguhnya ada orang yang solat selama 60 tahun solat satu pun solatnya tidak ada yang diterima bayangkan satu pun solatnya tidak ada yang diterima kenapa asal-asalan solatnya rukunnya sempurna sujudnya tidak sempurna sujudnya sempurna rukunnya tidak sempurna dan kita melihat biasanya di bulan Ramadan atau di beberapa masjid yang kilat solatnya masya Allah dan sebagian masyarakat itu kalau imamnya panjang sedikit mereka ngomel sopo imamnya subhanallah kalau imamnya cepat Allahu Akbar habis solat langsung disalamani jazakallah khairan ana uhibbu kafillah karena cinta karena Allah kepadamu karena solatnya cepat seharusnya solat terawah itu solat sunnah solat sunnah itu yang mau monggo yang gak mau silahkan pulang gak wajib itu kalau solat fardu memang nabi alaih solat memberikan standar yang dibaca itu jangan memberatkan jangan memberatkan kepada orang-orang yang datang tapi kalau solat sunnah fadul baca yang panjang panjang maka jaga solat jaga muduhnya dan para orang tua hendaklah menjaga solat anak-anak Allah memerintahkan khusus kepada para orang tua suruh keluarga solat dan kau sabar nyuruh Allah nyuruh keluarga solat ini berat bapak-bapak ketika berangkat kerja sekali-kali telponlah istrinya telpon istrinya jam 1 memainkan pas waktu istilahnya dia udah solat udah masuk waktu kadangkala perempuannya itu di rumah banyak kerjaan nyapu masa ini ngurusi anak akhirnya solatnya jadi agak telat maka berusaha kemudian apalagi solat-solat sunnah telepon istrinya dia udah solat duha belum jam 9 gimana mau tanya solat duha anak gak pernah solat duha ya kau solat duha dulu baru tanya demi menjaga solat ini kita perlu saling mendukung dan orang tua dapat perintah khusus dari nabi alaih salatu bagaimana mengajarkan solat kepada anaknya muru awladakum bisolat disab'in suruh anak kalian solat mulai umur 7 tahun suruh ini termasuk menjaga solat karena orang tua punya kewajiban menjaga solat keluarga suruh mereka mulai umur 7 tahun ada orang tua yang masyaallah alhamdulillah anak-anak semua ini solat tanpa pernah suruh masyaallah siapa yang ngajarin guru ngajinya kau akan ditanya sama Allah kau yang disuruh oleh Allah untuk kau seharusnya suruh anak-anak alhamdulillah kalau guru ngajinya mana apa jaman masyaallah anda mau izin minum dulu jaman ada ada jaman maka alhamdulillah tolong dijaga solat dan sabar orang tua sabar sebagian orang tua kalau untuk sekolah anaknya ribut masyaallah jam 6 udah dibangun ayo nak sekolah umur 7 tahun ketika adhan subuh apa kata dia ustaz masih kecil anaknya ustaz sekolah apa gak masih kecil sama tapi itulah kita lebih condong kepada dunia Allah mengatakan bal tuqfirun al hayata dunia yang menjadi beban beban orang tua itu dunia hanya dunia sekolah anak yang dipikirkan bagaimana dia sukses bagaimana dia dapat pekerjaan hanya itu yang dipikirkan oleh orang tua maka ibadah tolong dipikirkan kalau kau mengatakan ustaz kan harus seimbang dunia dan akhirat kalau kau bisa seimbang itu bagus tapi buktinya sekolah sekolah yang ada tidak seimbang anak-anak yang kuliah belajar agama berapa semester berapa semester satu semester lalu tujuh semester gak ketemu agama lagi kau katakan itu imbang bohong anak-anak SMA umum berapa jam pelajaran belajar agama dua jam sepekan sisanya dunia padahal padahal untuk membentuk karakter seseorang itu sumbernya itu kalallah kalal rasul sumbernya itu al-qur'anul karim untuk membentuk bangsa yang adil dan beradab itu dengan al-qur'an dengan sunnah-sunnah rasul apa kata Allah ula'ika humul warithun al-lazina yarithun al-firdaus hum fiha khalidu itu orang-orang yang melakukan amalan tadi yang udah disebutkan itulah orang-orang yang akan mewarisi mewarisi apa mewarisi surga al-firdaus dan berapa tahun kau di surga di dunia kalau ada pemukiman yang mewah harganya seratus miliar kau tinggal di sana tujuh puluh tahun kau berlomba-lomba kau tidak kekal padahal di surga kau kekal selama-lamanya maka berusaha untuk masuk ke surga Allah sifat-sifat yang belum kau milikin kau hadirkan gak mampu dia kau cari dan sekali lagi tidak ada yang masuk surga dengan amalannya para sifat bertanya hatta anta ya Rasulullah sampai engkau wahai Rasulullah s.a.s hatta anta sampai aku kecuali Allah membalutku dengan rahmatku baru aku bisa masuk surga kenapa anda sampaikan hadith ini di akhir pertemuan kita supaya kita tidak GR dengan perbuatan kita tidak ujuk dengan amal kita tidak bangga oh anak alhamdulillah semua sifat yang usad baca tadi selesai semuanya alhamdulillah anak tinggal masuk surga mati masuk surga jangan jangan maka kau harus tahu amalan itu sebab tapi yang memasukkan kau ke surga adalah rahmat Allah s.w.t maka jangan kira dan bangga dengan amalanmu seorang mu'min itu beribadah kepada Allah dengan kondisi bayi dan khuf war rajah antara takut dan harap takut tidak diterima amalanmu antung bayangkan selesai sholat apa yang antung baca astagfirullah kau minta ampun bersama Allah s.w.t orang-orang selesai haji yang kita tahu pahala orang yang berhaji alhajul mabrur laislahu jazailaljannah haji mabrur itu tidak ada pahala yang pantas buat dia kecuali surga tapi apa kata Allah bayangkan selesai orang dari padang Arafah Allah bangga dengan hamba-hamba yang hadir di Arafah Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang di padang Arafah mereka menuju ke Muzdalifah lalu menuju ke Minah apa kata Allah astagfirullah kau minta ampun sama Allah sehingga orang itu takut terus jangan-jangan tidak diterima amalanku jangan-jangan banyak kekurangan di amalku ya istighfar istighfar itu menghapuskan dosa menyempurnakan amalan dan memasukkan ke pusul ke Allah s.w.t itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat buat sudah itu mungkin s.w.t Nabi Muhammad wa'ala s.w.t wa'ala alhamdulillah jazakallahu khairah kepada Ustaz yang telah memberikan nasihatnya rasanya agen kalau dapat nasihat seperti ini masya Allah ada yang nolak yaitu karena perlu didoakan seperti daya amin amin ya jadi gak usah marah jadi mudah-mudahan ke depan bisa berjujan lagi dengan undangan resmi dengan undangan resmi ini kan ketipan rezeki kita semuanya semua takdir Allah itu akhirnya indah disana dipolak kita ketipan nasihat seperti ini semoga kita semua bisa mengamalkan nasihat beliau dan bisa berkumpul di surganya Allah s.w.t ya kita akhiri perjumpaan pada malam hari ini semoga bermanfaat buat kita